Hai resep spaghetti carbonara mushroom creamy cara membuat dan resep silahkan simak baik-baik Bunda pertama disini kita rebus dulu spagetinya ya aku lagi siapin semua bahan-bahannya ada bawang bombay satu buah ada tomat satu buah dan daun parsley dua batang semuanya kita potong-potong ya bun dan ini aku punya mushroom sitake jamur sitake yang kalengan ya dan untuk bumbunya sangat simple cukup bawang putih aja kita cincang satu buah aja untuk kita tumis bumbunya dan ini aku punya ayam filet yang kecil-kecil ya kita siapkan minyak goreng kita tumis bawang kecil sampai dia harun masukkan ayam jilat yang dipotong kecil-kecil kemudian masukkan jamur tambahkan bawang bombay balmat dan karakter yang sudah dipotong-potong kecil sesuai selera ya potongnya ya kemudian disini aku punya krim carbonara cream mushroomnya yang beli kalengan seperti ini kita tuangkan kita aduk-aduk kita tambahkan sedikit kaldu dari tulang ayam yang sudah saya rebus tadi ya boleh menggunakan air di biasa atau air panas ya bun lalu kita aduk-aduk siap diaduk-aduk sampai mendidih kemudian kita ada mie spaghetti yang sudah direndam air dingin tadi ya yang sudah direbus kemudian direndam supaya teksturnya kenyal nah kita masukkan aja kita campur kemudian kita aduk semuanya jangan lupa tambahkan rasa-rasa ya kita beri kaldu blok atau kaldu jamur kemudian ada lada bubuk dan gula karena ini aku sukanya agak sedikit manis ya dan ini ada daun parsley yang keringnya ya buat taburan kita campurkan aja supaya kelihatan cantik dan wangi dan siap diplecing siap kita sajikan seperti ini cara penyajiannya ya simpel ya bun tapi rasanya creamy banget thanks for watching my video jangan lupa ya follow untuk video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax